Di Dampingi Teras, Puji Rustati daftar ke PDIP Kalten. Mantan Bupati Pulang Pisau yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kebupaten Pulang Pisau, Puji Rustati Narang, resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Pulang Pisau ke kantor DPD-PDI Perjuangan Kalimantan Tengah, Senin 29 April 2024. Kedatangan Puji Rustati yang didampingi mantan Gubernur Kalteng Dua Periode, Agustin Teras Narang, diterima langsung Sekretaris Umum DPD-PDI Perjuangan Kalimantan Tengah, Sigit Kayu Nianto, dan Bendara Umum Wihatno. Puji Rustati menyampaikan ia juga datang didampingi pengurus DPD-PDIP Pulang Pisau untuk mendaftar sebagai calon Bupati Pulang Pisau pada Pilbuk 2024 ini. Ia mendagaskan, niatnya mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Pulang Pisau adalah untuk kemajuan dan kemakmuran Kabupaten Pulang Pisau, walaupun terdiri dari perbedaan suku, agama, dan ras, namun harus serta bersatu untuk memajukan daerah. Kalau partai lain ada di Gendeknya? Ada partai lain yang berhubungan kita, tapi ya tenang aja dulu lah. Kita akan benar-benar memilihkan nanti untuk kepentingan PDIP di Pulang Pisau. Saya berhubungan terbaik yang masyarakat Pulang Pisau. Pater yang menggampingi mungkin anggapannya sepertinya. Gimana, gimana? Anggapan. Pastu saya menunggu lah. Anggapannya sepertinya. Oh, bangga banget. Yang tidak bisa aku katakan. Ini menggambarkan bahwa masyarakat Pulang Pisau harus mempercayai suaranya. Ya, kita harus meyakinkan begitu. Yang penting itu adalah tujuan kita bersama. Apa yang tujuan kita untuk masyarakat Pulang Pisau. Itu harapan saya. Ada daftar ke partai lain? Buat sementara kita nanti dulu kita setelah partai di Gendek. Sementara mantan Gubernur Kalteng 2005 sampai 2015, Agus Inderas Narang mengatakan, Yang menampingi kakaknya, Puji Rustati Narang, Untuk mendaftar di PDIV, Ada sebagai kader yang memiliki tekad untuk menunjukkan daerah, Dan itu harus disupport untuk berkontestasi. Saya sependapat bahwa ke depan ini tidak mudah. Tetapi kita ini petarung. Saya selalu katakan, Sejak kita menyatakan diri kita bahwa kita akan berkompetisi, Sejak itu kita jadi petarung. Dan kita sudah masuk gelanggang. Nah kalau masuk gelanggang itu cuma kalah atau menang. Nah untuk kita bisa menang, Saya yakin PDI Perjuangan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Faktor kebersamaan. Dan yang tidak kalah penting itu turun ke bawah. Saya merasakan betul, Jangan kita berada di menara gading. Karena spiritnya PDI Perjuangan itu adalah Akar rumput. Teras menambahkan, Untuk memenangkan pertarungan, Perlunya untuk turun langsung ke bawah. Menanggungi masyarakat, Karena berdasarkan pengalaman, Saat bertarung harus seperti itu. Dari Balanggaraya, Tim Liputan, Tabengan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.